Intro Stay healthy, stay positive, stay strong and be positive Ingat cewek cantik yang viral karena dipeluk Arun Loa? Ada kebar terbaru dari dia Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Sosok Miriam Maria Eka pernah melambung namanya? Mungkin banyak diantara kita yang masih kenal sosok Miriam Maria Eka ini Atau mungkin banyak yang sudah melupakan sosok Miriam Maria Eka? Lalu bagaimana kabar Miriam Maria Eka kini? Lama tak terdengar kabarnya, kini ada Miriam Eka beri kabar terbaru Dulu diketahui Miriam Maria Eka viral setelah dipeluk Arun Loa Bahkan ada satu momen Arun Loa sempat membuat penyanyi cantik bernama Miriam Eka pun sempat jatuh bangun dibuatnya Ya, bahkan saat pertemuan pertama dengan Arun Loa, Miriam Eka sampai berlinang air mata Sinyum Arun Loa yang ramah membuat penyanyi Miriam Eka menangis sampai lemas Lantas bagaimana kabar Miriam Eka kini? Ya, penyanyi cantik Miriam Eka seakan sudah mengalami bagaimana jadi korban persona dari Arun Loa Dilansi dari Gint ID, Selasa 6 Juli 2021 Gadis yang akrab dipanggil Maria ini belak-belakan mengaku sebagai fans berat Pengakuan itu diungkapkan sendiri oleh Maria saat menjadi peserta audisi Rising Star pada tahun 2018 lalu Maria mengaku telah mengidolakan Arun Loa sejak kecil Kini setelah berkesempatan bertemu dengan mantan kekasih luna maya itu Maria malah kehilangan kata-kata Bag mimpi jadi nyata Maria yang sempat itu tampil sebagai peserta audisi justru menangis lemas Sontek saja Jika Maria menghujudkan Arun Loa dan juri lainnya Saking tak tahu bagaimana cara mengembarkan kebahagiaannya Maria sampai minta dipeluk oleh Arun Loa Boleh peluknya? Tanya gadis asal Yogyakarta itu dengan suara genetan Menariknya permintaan Maria ini langsung diiakan oleh Arun Loa Pelantun lagu separuh aku itu bahkan tak keberatan dua kali memeluk Maria yang begitu lemah gian melihatnya Tingkah Arun Loa melayani kemauan Maria ini pun sempat jadi bulan-bulanan maya Estianti dan Judika Arun Loa yang digorek seperti itu pun hanya menanggapi goyonan rekannya dengan tawah Kini diketahui Maria telah menjadi penyanyi dengan nama yang cukup moncar di dunia hiburan tanah air Bahkan belum lama ini Maria berkolaborasi dengan sang idola Arun Loa Membawakan lagu lawasi yang diaran semen ulang Rambut masih pendek ketemu Kak Boril masih malu-malu Sampai sekarang juga sih dan ini foto bareng pertama sama Kak Boril jadi ekspresional kaku banget maafin Tulis Maria Miriam atau Maria Eka merupakan gadis kelahiran Yogyakarta Ia berteman baik dengan Brisia Jodi kontestan pencahayaan bakat yang juga berasal dari Yogyakarta Soal nama Miriam, Maria Eka sempat mengisahkan dibalik pemberian namanya Jadi ketika ia lahir ada orang Belanda yang menolong proses persalinan lalu memberikannya nama kepadanya Jadi Miriam itu bahasa Belandanya Maria Jadi waktu aku lahir ditolongin sama orang Belanda terus dia minta namanya dikasih ke aku Ungkap Maria Eka saat audisi Rissing Star Indonesia Diketahui Maria Eka juga menjadi official host untuk sebuah live musik online yang tersiar 24 jam di seluruh dunia Dengan minat yang sama di dunia tarik suara Ternyata Maria Eka juga bersahabat dengan Brisia Jodi Jeblosana Ancang pencarian bakat Indonesian Idol Hal tersebut diketahui dari ungan Instagram Maria Eka pada 2 Februari silam Dalam foto efek ketampati itu tampak Maria Eka sedang bernyanyi bersama Brisia Jodi Dalam captionnya Maria Eka membela sang sahabat yang mendapat banyak makian dari warganet Maria Eka pun memberikan pembelaan bahwa suara Brisia Jodi kalau bernyanyi selalu enak untuk didengar Dan ia hanya mengalami demam panggung saat bernyanyi di Indonesian Idol Maria Eka juga tak lupa memberikan semangat kepada Brisia Jodi Dengan mimpi keduanya yang sama untuk masuk ke ajak pencarian bakat menyanyi Di akhir caption Maria Eka juga bercanda jika saja dirinya ikut audisi Indonesian Idol bersama Brisia Jodi Maka bisa jadi Jodi tidak lolos Jodh aku mau gombal at Brisia Jodi 96 Gak tau kenapa aku ikut sedih kalau ngeliat dengan ngebaca banyak orang yang gina Maki-maki dan bully kamu karena aku tau kamu Aku tau kamu nyanyinya enak Aku tau kemampuan dan suara kamu yang sebenarnya Yang jauh lebih bagus dari penantilan kamu di Indonesian Idol Menurut kamu cuma kendala atau demam panggung aja Makanya jujur nyanyimu rada geter beberapa nada fals Dan keliatan ragu kurang pas Tapi aku tau kemampuanmu sebenarnya bisa jauh lebih bagus dari itu semua Jodh Padahal kamu tau gak Dari dulu aku punya anggapan Sit ini orang selalu enak kalau nyanyi jarang banget miss dan falsnya So semangat terus ya Impian kita yang sama udah kamu wujudin dulu Aku pengen kamu jangan masukin ke hati semua cemohan yang ada di luar sana Tetapi berikan yang terbaik dari seorang Jodi Apapun yang terjadi di luar sana aku tetap bangga sama kamu Jangan lupa berdoa Udah ya manis-manisnya Untung kemarin gue gak ikut audisi Kalau ada gue kan lu pasti terhempas Bercanda ya netizen ampun jangan dibully aku Tulis Mare Eka di keterangan captionnya